Pemerintah Kota Jambi akan kembali mengaktifkan pajak air tanah untuk setiap tempat usaha yang ada di Kota Jambi, sesuai dengan Perda Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2002 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air, pawat tanah, dan air permukaan. Pemerintah Kota Jambi akan kembali mengaktifkan pajak air tanah untuk setiap tempat usaha yang ada di Kota Jambi, guna menambah pendapatan pajak daerah Kota Jambi. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Nela Ervina, menyebutkan bahwa pemerintah Kota Jambi akan kembali mengaktifkan pajak air tanah yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menyampaikan nantinya akan dilakukan pengecekan kembali di setiap tempat usaha yang menggunakan air tanah di wilayah Kota Jambi. Meluarkan izin untuk air tanah itu adalah di pemerintah provinsi, tetapi itu untuk pesan-pesan yang kecil. Tetapi untuk pesan-pesan yang kecil dan perutahannya bukan dalam skala rumah tangga, sepertinya memang harus kita pikirkan lagi penumpulan datanya dan juga kita akibkan lagi untuk melakukan penelusuran di lapangan. Nantinya bagi pelaku usaha dan perusahaan yang memanfaatkan air tanah ini akan dikenakan pajak sebesar 20 persen. Sandi Cik TV, Laporkan